Ada informasi dari polisi yang menangkap Crazy Rich asal Surabaya, Jawa Timur, Wahyu Kenzo, karena terlibat kasus dugaan penipuan dan pelanggaran ITE. Wahyu meraup untung hingga 9 triliun rupiah dari robot trading auto trade gold. Korban Wahyu Kenzo mencapai 25 ribu orang melalui robot trading, baik warga Indonesia maupun dari luar negeri. Modusnya, Wahyu Kenzo memanipulasi dengan menjual produk minuman kesehatan yang mendapatkan bonus robot trading. Namun sejak tahun 2022 lalu, para korban tidak bisa menarik dana investasinya dan akhirnya dilaporkan ke polisi. Hasil keterangan sementara, berikan-berikan, dari sementara ini, ini diperkirakan kurgan mencapai 9 triliun rupiah. Jadi dengan perkiraan jumlah korban sebanyak 25 ribu orang. Dan tidak hanya di Indonesia. Jadi ada yang berasal dari negara-negara yang lain. Terima kasih telah menonton!